Intro Halo adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu Gimana nih kabarnya? Baik-baik semua kan? Nah meskipun ibadahnya masih online, adik-adik semua disini harus tetap semangat oke? Nah sebelum masuk ke ibadah selanjutnya, mari kita bersatu dalam doa Kita lipat tangannya, tutup matanya Allah Bapak kami yang bertatu dalam kerajaan surga, terima kasih Bapak karena engkau telah memberkati kami pada saat kami tidur dan hingga kami bangun pada hari ini Ya Bapak, sekarang kami mau mendengarkan firmanmu, berkatilah kami supaya apa yang nanti didengarkan dan dibawakan oleh kakak sekolah minggu dapat berguna bagi kami semua Terima kasih Allah Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin Nah adik-adik sekolah minggu sebelum kita masuk ke ibadahnya, kita nyanyi bareng dulu yuk Bagu apa kak? Hari ini, harinya Tuhan Oke? Ayo Hari ini, hari ini, hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan Mari kita, mari kita bersuka Ria Mari kita bersuka Ria Hari ini, hari ini, harinya Tuhan Mari kita bersuka Ria Hari ini, hari ini, harinya Tuhan Kita ulangin lagunya dari awal Hari ini, hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan Mari kita, mari kita bersuka Ria, bersuka Ria Hari ini, hari ini, harinya Tuhan Hari ini, 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 hari ini Nah untuk lagu kedua mari kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci Nah tapi sebelumnya ada adek semua udah harus menyiapkan kitab sucinya di depan masing-masing Oke ayo Kak Baca Kitab Suci Baca Kitab Suci Doa tiap hari Doa tiap hari Doa tiap hari Baca Kitab Suci Doa tiap hari Kalau mau tumbuh Kalau mau tumbuh Kalau mau tumbuh Glory, hallelujah Baca Kitab Suci Doa tiap hari Kalau mau tumbuh Kita ulang sekali lagi Baca Kitab Suci Doa tiap hari Doa tiap hari Doa tiap hari Baca Kitab Suci Doa tiap hari Kalau mau tumbuh Kalau mau tumbuh Kalau mau tumbuh Glory, hallelujah Baca Kitab Suci Doa tiap hari Kalau mau tumbuh Halo adik-adik sekolah minggu HKB Penjalan Lurah Kita bertemu di hari yang sangat luar biasa hari ini Kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga Kita akan mendengarkan firmannya Mari kita berdoa Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Kasih setia Allah Bapak Dan persekutuan Roh Kudus Kiranya menyertai kamu sekalian Amin Adik-adik Kita buka Alkitab kita Kita akan Membaca firman Tuhan Pada perayaan kenaikan Yesus ke sorga hari ini Yaitu dari Injil Matius pasal 24 Ayatnya yang ke-14 Sudah siap? Ayo dibuka Matius 24 Ayat 14 Semuanya membaca yuk Oke Siap Kita baca bersama-sama Satu Dua Tiga Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia Menjadi kesaksian bagi semua bangsa Sesudah itu barulah tiba kesudahannya Demikian firman Tuhan Itulah tema Perayaan Yesus ke sorga Pada hari ini Subtemanya adalah Sekolah Minggu HKBP Jalan Lurah Menjadi anak Tuhan yang dapat memberitakan Injil Dan percaya Tuhan Yesus Menyertai sampai akhir jaman Adik-adikku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Yesus naik ke sorga Untuk apa? Siapa yang tahu? Ayo jawab Untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya Untuk menyediakan anugrah kerajaan sorga Bagi orang yang percaya Amang pendeta nih punya beberapa pertanyaan untuk sekolah Minggu Yang pertama Beritakanlah Injil Siapa yang tahu arti Injil? Wah luar biasa Injil artinya adalah Kabar baik Kabar keselamatan Kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita Maka Itu adalah kabar baik Dan kabar keselamatan Berapa hari Sesudah kebangkitan Yesus Barulah Yesus naik ke sorga? Ada yang jawab? Ayo jawab Di rumah masing-masing Walaupun kita di rumah masing-masing Tapi bisa menjawab pertanyaan Pertanyaan amang Berapa hari Yesus naik ke sorga Sesudah ia bangkit Dari kuburan? Empat puluh hari Bagus sekali Amang pendeta senang Ada yang jawab semua di rumahnya Empat puluh hari amang pendeta? Empat puluh hari Sesudah empat puluh hari itu Maka Yesus naik ke sorga Yesus memberikan amanat agung Pesan yang suci Kepada semua orang yang percaya Yaitu Supaya Memberitakan Injil Memberitakan Injil itu adalah Tugas kita Tapi kami masih anak-anak amang pendeta Bisa gak memberitakan Injil? Nah Itu yang akan kita dengarkan Pada Kotbah kita Pada hari ini Pertanyaan ketiga Dimana sorga? Siapa yang tahu? Dimana sorga? Ah Di tempat yang maha tinggi Betul Coba Adik-adiknya Adik-adik Anak-anak Tuhan yang dikasih Yesus Baca Ephesus 1 Ayat 21 Sorga itu adalah Di tempat yang maha tinggi Mengatasi Seluruh Seluruh bumi Seluruh akal Seluruh kerajaan Disitulah Tuhan kita Membentuk Kerajaan sorga Untuk hadiah Bagi Anak-anak sekolah minggu Yang Percaya Kepada Tuhan Yesus Nah Setelah Yesus Naik ke sorga Sekarang kita Tugasnya apa? Sekarang kita Dipesankan Tuhan Untuk apa? Untuk Memberitakan Injil Untuk Memberitakan Kabar Baik Tapi kami masih Sekolah minggu Amang pendeta Bisa gak kami Memberitakan Injil? Oh bisa Memberitakan Injil itu Tidak Hanya Melalui Kotbah Tidak harus Berdiri di altar Tidak harus Menjadi Pendeta Tidak harus Menjadi Sintua Bisakah Sekolah minggu Mengabarkan Injil? Bisa Kalau Anak-anak Tuhan Sekolah minggu Akabipin jalan lurah itu Perbuatannya Baik Perlakunya Baik Maka itu adalah Kabar baik Bagi orang tua Dan juga Bagi Tuhan Karena itu Berbuat baik Kepada sesama Melakukan Perbuatan baik Kepada orang lain Kita bertutur Sapa yang Lemah-lembut Yang sopan Yang tidak Punya Keinginan Atau maksud Jahat kepada Orang-orang Tetapi Senantiasa Berbuat kebaikan Kepada semua orang Bahkan Kepada Orang yang Tidak Seagama Yang tidak Sesuku Yang tidak Sekampung Dengan kita Yang tidak Kita kenal Mungkin Orang-orang Yang Ada di sekililing Kita Tapi kita Berbuat baik Maka Kita adalah Pekabar-pekabar Injil Pemberita-pemberita Injil Yang Luar biasa Pernah dengar cerita Tentang menonton Sirkus Oh Amang ceritakan Ada Satu keluarga Yang Mau menonton Sirkus Mereka Antri untuk Membeli Karcis Sirkusnya Adalah Sirkus Binatang Buas Singa Dan Binatang-binatang Yang besar Gajah Di semua tempat Keluarga ini Sudah sangat Senang Sudah sangat Gembira Si bapak Sudah Antri Untuk Beli Karcis Tapi Di depannya Ada seorang Ibu Dan seorang Anaknya Yang masih Kecil Sekolah Minggu Juga ikut Mau membeli Karcis Ketika si ibu Mau membayar Ternyata Uangnya Kurang Mereka Tidak bisa Masuk Mereka Tidak bisa Membeli Karcis Karena Uangnya Kurang Lalu si bapak Tiba-tiba Merogoh kantongnya Ia melihat Ia kasihan Ia iba Melihat si ibu Itu dan Anak yang masih kecil Tidak bisa Menonton sirkus Lalu Diambilnya Uangnya Dari kantongnya Kemudian Dijatuhkanlah Di belakang Di samping Si ibu itu Lalu si bapak itu Mengatakan Bu Bu Kenapa Pak Kata si ibu itu Uang ibu jatuh Katanya Tadi waktu Mengambil uangnya Uang ibu Terjatuh Saya lihat kok Kata si bapak ini Oh iya Uang saya Katanya Lalu diambilnya Uang itu Lalu dihitung Cukup untuk Membeli dua Karcis Si ibu Dan si anak Sekolah minggu Lalu Anak si bapak Tadi yang Menjatuhkan uangnya Di rumah Bertanya Bertanya Kok bapak Tadi bilang Uang itu Uang si ibu Padahal uang bapak Yang bapak jatuhkan Lalu si bapak Mengatakan Nah Kita bisa Berbahagia Cukup uang Untuk membeli Karcis Kepada Kita Tapi si ibu itu Dan si anak Yang masih kecil Sudah bahagia Membayangkan Sirkus yang Luar biasa Ternyata Uangnya kurang Untuk membantu Untuk menolong Si ibu Dan si anak kecil itu Bapak pura-pura Mengatakan Bahwa Uangnya Telah jatuh Supaya mereka Juga bahagia Supaya mereka Senang Apalagi ada Anak kecil Tadi disitu Pasti Ia senang Untuk menonton Sirkus Singa Harimau Dan gajah Tadi Dan memang Si anak Tadi Si anak Si bapak itu Yang melihat Temannya sekolah Minggu Sangat gembira Menonton Sirkus itu Adik-adik Sekolah Minggu Kalau kau Berbuat baik Kalau kau Bertutur Sapa Kepada orang Kalau kau Sopan Kalau kita Membantu orang tua Kalau kita Senantiasa Tunduk Kepada Perintah Tuhan Untuk Mengasihi Sesama manusia Maka Itu adalah Mengabarkan Injil Maka Itu adalah Pekabaran Injil Mengabarkan Injil itu Tidak harus Bicara Seperti Yang pendeta Ini Berkotbah Menjelaskan Firman Tuhan Menjelaskan Alkitab Tetapi Berkotbah Juga adalah Berbuat Baik Yesus telah Naik ke Sorga Ketika itu Di gunung Galilea Murid-muridnya Melihat Yesus Terangkat Ke sorga Sebelum Ia diselimuti Embun Dan naik Ke sorga Yesus 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 Berkata Beritakanlah Injil Ke segala Makhluk Keseluruh Bangsa Keseluruh Dunia Baptislah mereka Dalam nama Bapak Anak Dan Rokudus Dan Ajarlah Mereka Melakukan Perintah Tuhan Aku akan Menyertai Engkau Sampai Akhir Jaman Itulah Kepercayaan Anak Sekolah Minggu HKBP Jalan Lurah Di Perayaan Kenaikan Yesus Hari ini Tuhan Menyertai Kita Tuhan Memberkati Kita Karena Setiap Kita Melakukan Perintahnya Mengabarkan Injil Dengan Perkataan Perbuatan Dan Tingkah Lagu Kita Rajin Senantiasa Berdoa Membaca Firman Tuhan Setiap Waktu Walaupun Masih Dalam Pandemi COVID-19 Sorga Itu Dimana Tadi Amang Pendeta EPSU 1 Ayat 21 Mengatakan Di tempat Yang Sangat Tinggi Di tempat Yang Bahkan Maha Tinggi Tidak Bisa Kita Lihat Tidak Bisa Kita Jangkau Kalau Katanya Matahari Sangat Jauh Jauh Lebih Dari Situ Tuhan Bersemayam Di tempat Yang Maha Kudus Nanti Bagi Kita Orang Orang Yang Percaya Itulah Tempat Bagi Kita Untuk Menerima Karunia Dari Tuhan Yesus Amin Mari Kita Sama Sama Mengucapkan Selamat Kenaikan Yesus Kristus 1 2 3 Selamat Kenaikan Yesus Kristus Amin Kita Berdoa Bapak Bapak Surga Terima Kasih Tuhan Atas Anugerah Bersama Sekolah Minggu HKBP Jalan Lura Melalui Online Streaming Ini Kami Mendengarkan Firman Untuk Memberitakan Injil Melakukan Perbuatan Baik Mengasihi Patuh Orang Tua Rajin Berdoa Mendengar Firman Tuhan Membaca Firman Tuhan Itulah Tugas Kami Sebagai Anak-anak Sekolah Minggu Yesus Telah Naik Ke Surga Untuk Menyediakan Tempat Bagi Kami Di Kehidupan Yang Kekal Meskipun Kami Masih Di Dunia Ini Terlebih Di Masa Pandemi Ini Tuhan Berkati Seluruh Anak-anak Sekolah Minggu Sehingga Dimanapun Mereka Saat Ini Dalam Keadaan Baik Dalam Keadaan Sehat Berkati Mereka Sabar Senantiasa Untuk Hadir Di Gerija Tuhan Untuk Bersekolah Biarlah Tuhan Pandemi Ini Segera Berlalu Bersama Dengan Iman Kami Memohon Kepadamu Supaya Anak-anak Sekolah Minggu Boleh Hadir Di Rumah Tuhan Di Gereja Memuji Menguliakan Engkau Berkati Para Orang Tua Kami Supaya Mereka Di Dalam Kasih Tuhan Senantiasa Membimbing Dan Menuntun Kami Melakukan Perintah Tuhan Pada Hari Raya Kenaikan Yesus Ke Sorga Hari Ini Kami Kebaktian Kami Mendengarkan Firman Tuhan Biarlah Kami Senantiasa Percaya Bahwa Tuhan Yesus Akan Menyertai Melindungi Memberkati Setiap Kami Dalam Hidup Kami Terima Kasih Tuhan Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amin Nah Adik-adik Sekolah Minggu Gimana Tadi Ibadahnya Seru kan Nah Setelah Itu Menyanyikan Lagu Lagu apa Kak Tanda paku Di kaki Dan tangan Oke Kita Nyanyi Tanda paku Di kaki Dan tangan Tanda cinta Tanda cinta Tanda tombak Menusuk Di pinggang Tanda cintanya Tuhan Itu semua Si Dan Suhan Terima Bauna Semua Yang Mengikut Dia Selamat Orang Yang Tidak Melihat Tapi Percaya Juga Kita Langkah Lagi Dari Awal Tanda 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 Sudah Terima Benar Semua Yang Mengikut Dia Selamat Orang Yang Tidak Melihat Tapi Percaya Juga Sekarang Kita Akan Tutup Ibadah Kita Dengan Doa Bapak Kami Bapak Kami Yang Di surga Dikuduskan Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kendakmu Di bumi Seperti Di surga Berikanlah Kami Pada hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Dan Ampunilah Kami Yang Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Telah Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Janganlah Yang Punyai Kerajaan Dan Kekuasaan Dan Kemuliaan Sampai Selama Amin Dadah Adik-adik Selamat Bertemu Di hari Minggu Berikutnya Bye Bye